Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Masyalatu wa salamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du khatratal muhtaramin para alim yang kami taati Bapak khusus yang telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Kiai Haji Samari Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Alhamdulillah tambah suri tambah sehat Tambah malam tambah sehat Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Para pemirsa NU TV Turen yang dirahmati Allah Bertemu kembali dengan NU TV Turen Para nahdiin, nahdiat, kaum muslimin muslimat Disampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Semoga puasa kita Bisa mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbul Alamin Pada kali ini kita bersama kembali dengan Al-Mukarram Kiai Haji Samari Yang akan menjelaskan atau menguraikan tentang masalah sholat Karena sholat adalah salah satu dari rukun Islam Dan bahkan sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisap Kelak di yaumul hisap Oleh karena itu, jangan pindah channel Tetaplah di NU TV Turen Yang disupport oleh Nuker Lazisnu, LTNNU, dan LDNU, MBJNU kecamatan Turen Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya Like, Comment Terima kasih Dan monggo kita ikuti ngajinya Al-Mukarram Kiai Haji Samari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'angin Ala umurid dunya wad-din Assalat wassalamu ala syarabil anbiya Iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbi ajmain amma ba'du Beci syukur kita hadurkan pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang menguasai bumi saisinya Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Dengan bersyukur mudah-mudahan Apa yang kita miliki Apa yang kita nikmati Apa yang kita punyai Itu dilipat gandakan Tambahnya Tambahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbil alamin Kali ini Kita akan membicarakan Solat Solat lima waktu As-solatu imadudin Solat itu Tiangnya agama Caga'i agumu Sing Ngedekno solat Berarti Mendirikan Agama La'i sing gak solat Ya berarti Merubuhkan ke agama Jadi Toto'ane uang itu Solat Opo Ura La'i solat Berarti Agamanya mantap La'i gak solat Berarti Agama ini rubuh Diciptakannya Samari ini Untuk menyembah Kepadanya Yaitu Solat Nah Solat kita Berbeda dengan Malaikat Jibril Yang diterangkan Kemarin Kalau Malaikat Jibril Solatnya itu Khusu Tawadu Tawadu Dekat sekali Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi kalau Solat kita Kita ini Banyak dosa Ada yang dosa besar Dosa kecil Cuampuradu Malaik dosa Terus Lai solat Mau suwi Kurungan Nah khutbah Yuk Mau suwi Ngaji Mau suwi Lai so KB Super cepat Lai so KB Super cepat Dosa Nake Yuk Seneng Maksiat Yuk Pikirannya Melarah Gak Tawadu Gak Tawadu Gak Tawadu Gak Tawadu Gak Tawadu Gak Tawadu Nanggur Sya Allah Tapi Mau Melaksanakan Solat Mau Menjalankan Perintahnya Allah Kalau Jibril Kan tidak Diperintah Solatnya Dan kita Diperintah Walaupun Solatnya Asalnya 50 Diringkas Diringkas Sampai sekarang Tinggal 5 Waktu Jumlahnya 17 17 Rokaat Ini Kemurahan Kemurahan Yang sangat Murah Sekali Kemurahan Itu Dari Allah Subhanahu Ta'ala Begitu Kita Melaksanakan Solat Dengan Ketentuan Dengan Ketentuan Ketentuan Yang Di Miliki Oleh Rasulullah Sallam 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 Bagaimana Kita Sempurna Dalam Mengikuti Ketentuannya Solat Yang Dilakukan Oleh Nabi Muhammad Sallam Sallam Kita Tidak Ketemu Sama dia Tidak Ketemu Kemakamnya Saja Mahal Harus Harus Naik Kapal Kemudian Ya Pokoknya Jauh Dari Harapan Tapi Kita Memenuhi Panggilannya Allah Subhanahu Ta'ala Untuk Menyembah Kepadanya Walaupun Sak Rupan Rupan Caru Talo Apa Meneh Lewes Tue Denggul Loro Apa Meneh Melebuni Islam Wes Tue Mas Sholat Kan Cane Is Koyok Kan Yang Nabi Lasing Iku Sholat Kedekeran Kat Lunggu Kangelan Kangelan Ruku Boyo Iloro Boyo Iloro Jung Nata Ya Pokoknya Macem Macem Tapi Itu Mau Melaksanakan Perintahnya Allah Subhanahu Ta'ala Yang Berupa Sholat Lima Waktu Nua Ini Nabi Muhammad Pada Waktu Tertentu Berkerumun Dengan Para Sahabatnya Lu Langsung Nabi Muhammad Menangis Lu Maya Begika Ya Rasulullah Kengeng Nabi Murum Murum Kok Nangis Geru Geru Nangis Geru Geru Nangis Tiba E Diceritakan Pada Para Sahabatnya Saya Rindu Kepada Orang Orang Yang Tidak Pernah Ketemu Saya Tidak Menemui Jamannya Saya Masih hidup Tidak Menemui Tidak Ketemu Tapi Tapi Mengikuti Jejak Lampahnya Jejak Langkahnya Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dirindukan Pada Waktu Nabi Masih hidup Itu Rindu Berat Rindu Berat Kepingin Kepetuk Berat Tapi Tidak Sampai Berkarat Rindu Berat Kepingin Merindukan Kepingin Ketemu Keuangan Kepetuk Kemen Tapi Keuangan Keuangan Pola Ejek Gelem Ngelak Poni Solat Nah Solat Inilah Yang Nanti Harus Kita Pertanggung Jawabkan Di Akhirat Kalau Menerima Buku Dari Malaikat Yang Mencatat Amal Kita Kok Malaikatnya Memberikan Dengan Tangan Kanan Terus Panjir Dengan Rimo Taman Kanan Berarti Ini Orang Itu Banyak Kebaikannya Gampangnya Solatnya Mulus Masuk Cepet Tapi Mulus Orang Godang Godang Orang Tembelan Mulus Nah Solatnya Bagus Ini Pasti Dijamin Masuk Surga Tapi Kalau Malaikat Memberikan Tangan Kiri Tangan Kiri Nah Ini Berbahaya Tapi Ada Cerita Walaupun Solatnya Bagaimana Gitu Ada Ceritanya Orang Itu Menerima 99 Buku Satu Dua Tiga Sampai 99 Tulu Tawane Bukune Toko Wetan Hany Tawak Bulun Tawak 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 Catatannya Begedun Begedun Catatannya Lu Satu Begedun 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 Bareng Bareng Ditimbang Ditimbang Ini Mizan Ini 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 Buku Tumpuan Yang Puluh Songo Iku Merom Metu Gede Saks Semut Metu Gede Ini Saks Semut Hidun Loh Karena Malaikat Tawak Tiba Taw Mocok La Ilaha Ilallah Muhammad Rasul Allah Memang Situ Endiri Saks Semut Wadal Ini Mabai Jagat Ini Etan Ini Kulon Kebuk Catatan Elek Begedun Hidun Tapi Keluar Satu Lembar Tulisannya La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Tidak Tuhan Selain Allah Dan Muhammad Itu Utusannya Allah Berarti Embuh Tepak Rabi Ku Dipimpin Pak Mujen Pak Penghulu Di Nikah Sekali Tulisannya Mek Situ Itu Dimaafkan oleh Allah Tapi Tidak Di Masukkan Neraka Masih Bisa Masuk Surga Begitu Makanya Dalam Sholat Lima Waktu Mesti Kita Membaca Ashadu Allah Ilaha Ilallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Itu Nilainya Sangat Besar Menentukan Masuk Surganya Orang Yang Mengucapkan Itu Dan Menentukan Masuk Nerakanya Orang Yang Bersahadah Itu Dalam Sholat Mesti Kita Membaca Pada Waktu Tahiyyat Ada Tahiyyat Awal Ada Tahiyyat Akhir Tahiyyat Itu Artinya Penghormatan Jadi Kita Duduk Menghormat Hormat Kita Hanya Kepada Allah Nah Itu Salah Satu Manfaat Daripada Sholat Kemudian Ada Faidahnya Sholat Itu Kalau Dilaksanakan Dengan Husuk Dengan Tawaduk Apalagi Bisa Mencontoh Sholat Nabi Muhammad Sholat Wawahu Alayhi Wasalam Lai Anwar Zahid Biasa Sholat Kok Kul Hwile Oja Suwe Suwe Itu Ada Keislimaan Ada Lima Perkara Yang Diberikan Dihakkan Kepada Orang Yang Sholat Orang Yang Sholat Mengingat Allah Menyembah Allah Zikir Kepada Allah Persahadah Kepada Allah Nyaksak Nawa Egi Lai Cik Urib Terus Melakoni Sholat Jarene Absen Jarene Absen Tapi Orang Absen Absen Beling Ngisi Ngisi Kehadiran Nah Tiap Waktu Apalagi Kalau Bisa Melaksanakan Sholat Itu Tepat Waktunya Nah Itu Bagus Sekali Mendapatkan Lima Khomsah Hisholin Awaluhu Yang Pertama Ya Tuhan Mengangkat Rupa Eh Kehidupan Maksah Kehidupan Sehari-hari Lai Sulit Diangkat Tidak 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 Asal Kandu Montor Moro Dui Montor Pola Seragap Sembayang Gampang 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 Tidak Dijelah Ini Kurang Paham Serum Agap Sembayang Asal Tidak 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 Seregap Shalat Yang Kedua Yarva Allahu Anhu Azab Alkobri Bisul E Makti Iki Di Sikso Nek Kuburan Lah Bareng Shalat Seregap Oke Seregap Berjamaah Malih Sikso Kubur Di Angkat Ora Usah Nerima Sikso Kubur Wadah Al malam pertama dikubur waduh 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 temenan soalnya gak tau melebuh kuburan jadi paling susah paling takut paling pokoknya keadaannya menakutkan sekali pertama kali masuk liang kubur mulanya ambil wakmudin diurui pira pengeranmu jawaban Allah pengeranmu nabimu kitabmu diurui jadi waduh malam pertama malam pertama mantan nanyar asoi pak dek tapi malam pertama wong dikuburan menakutkan menakutkan madar itu kalau punya anak punya saudara punya tetangga biar nabi ambil tonggone maletonggone juga macak no yasin macak no tahlil kewitaan sholat dan sebagainya pokoknya sodako ganjarannya dikirim no sholat hadiah dihadiah no nang sing sing mati sholat hadiah rong rekaat mojo ayat kursi mojo kulu dihadiah no nah itu ada utusan datang kenyataan itu salah di bungkus putih marung di anjang-anjang diuruki dicelesik marung diuruki kakek bantal diganjel gendon gendon marung diuruki dipatok iluru iku lehendek ini onok tangerai patuhan kadang dik ditanturi sing ngorip tapi lehendek mekah kuburannya omek iya koyok koyok lapangan mari kacangnya dibedol koyok cawa tegalan kacangnya mari dibedol iya belasah kadang ada di tenggeri watu watu tapi kak koyok dikini boton enten anu tukang gaimesan gitu wah kak oh ini 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 nah itu paling mengerikan iya malam pertama masuk liang lahat masuk liang kubur sing sing sakit menak no sholat sholat sing sakit selamat 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 nani sholat jadi uri berjegi ini lancar bareng mati di kuburan mulai makan yang harum harum halaman yang harum harum jenangnya wal kedual mbuk halal mbuk harum tetap diuntal nah iya tapi leher jenangnya dilancar orang nganti orang nganti nyandak sing harum harum cukup kat ingin duwe kat ingin duwe gak nganti nah itu fazilahnya yang kedua diangkat siksa kuburnya kemudian yang ketiga yuk kita bahu biame nih komang eh nampah nih kitab catatan amal perbuatannya di dunia itu menerima dengan tangan kanan nah itu berarti tandanya bahagia tidak celaka di neraka tapi masuk surga Alhamdulillah fazilahnya sholat yang keempat yang murung ala shiro di kal barkil khotivi nanti setelah di mejan ditimbang amal baik nah itu terus dilewat nandure neraka shiro tol mustaqim jenenge wate shiro tol mustaqim langwan di shiro tol mustaqim itu kal barkil khotivi kaya kilat yang nyamber lap bisa kok nge suarko lap kilat lelah mana lap nah ini gambaran orang yang sholatnya bagus sholatnya disiplin sholatnya menurut ketentuan sholatnya mengikuti yang dilakukan oleh rasulullah nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam meskipun tidak persis meskipun beda sedikit-sedikit meskipun banyak kekurangannya karena tidak tahu persisnya ya itu nge tapi ya ini ini dua ya dua ya kan asalnya sampai nyampe dateng kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam besuk leengwan isyuratun mustaki melap koyok kilat koyok kilat yang nyamber dan terakhir nomor lima nah dimana paranele selamat mizan asalnya urib nangkuburan mizan di timbang timbangan amal baik berat terus marah nungguan di sirotul mastakim koyok kilat nyamber nyamber nah dimane parane melebus suara wayad gulujana bihoi rihisab amin jadi wiskat ditakone yopo shalat mu yopo nyambut kawimu yopo nyambut kawimu bujumu kok yopo enggak ditakone gak dikisap enggak diurus shalat ini pun bagus makanya shalat perlu masih always pinter sembahyang ini dikaji shalat dikaji ini 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 tapi saat dereng pinter itu om pomo dereng shalat yang bagus tetap ngelampai sambil mencari ilmu untuk shalat yang lebih bagus soalnya tolabul ilmi waridotun alakuli muslimin wa muslim hatin minal mahdi ilal lahdi mulai gendongan guru wiskongan belajar nanti lepujuk gelangan itu mang liang lahat liang lahat ini masuk liang lahat guru pak mudin ini guru pak mudin ini diwuruhi pak mudin kak oleh terde jawab ini pak mudin sementara ini berarti orang sakti guru guru ini itu dihukum ini pak mudin bertanya soal malaikat ini tapi kenyataan ini kayak ngertin ini kintenipun masalah sholat sambun gamblang mulai dari manfaatnya sholat ketika kita masih hidup akan dijembarkan rezeki ketika sudah mati diangkat siksa kuburnya terus yang ketiga adalah ketika ditimbang berat amal baiknya yang keempat ketika ditimbang harus melewati di atas neraka itu orang yang ahli sholat dengan benar dengan baik akan lewat bagaikan kilat yang menyawar yang kelima jelas posisinya sorga amin kami kira begitu karena terbatasnya waktu untuk malam ini namun demikian dari fadilah sholat yang tadi sudah sampaikan mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat agar benar-benar menjadi yang manfaat monggo ya diputus untuk ayat selamat Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa NUTV Turan yang dirahmati Allah Sekian dan demikian yang bisa kami sampaikan Salah hilap dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Kaji Samari Atas ilmunya dan pada para pemirsa Kami ucapkan terima kasih atas subscribe-nya Atas tekanan loncengnya dan like komennya Tuku Turan, Nangwarungi Yujainab NUTV Turan, memang mantap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa maghufiratuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ash'uwi li al-zalimin bil-zalimin Wa akhrujna min baynihim salimin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh